KIAI MUBASHIR MUNZIR KIAI MUBASHIR MUNZIR Saking penasarannya, sambil berjalan Kang Santri tadi sesekali memetik beberapa helai daun atau rumput, dan ia sempat memasukkan daun itu ke dalam saku bajunya. Perjalanan pun akhirnya sampai, setelah keperluan ziarah dan lainnya selesai, KIAI MUNZIR mengajak pulang seperti biasanya. Setelah sampai di kamar Santri tadi segera mengambil daun yang ada dalam sakunya untuk dilihat. Namun alangkah terkejutnya Kang Santri tadi, karena ternyata bukan rumput yang ditemukan dalam sakunya melainkan daun kelapa yang masih muda. Setelah menyadari apa yang baru saja terjadi, sambil menerawang, Santri tersebut bergumamlah aku ikilah diajak Gus Munzir lewat dua rewit kopo. Berarti aku tadi diajak Gus Munzir lewat di atas pohon kelapa. Terima kasih telah menonton!